Hai, kembali lagi dengan saya Setelah kemarin kita membahas tentang Limit fungsi trigonometri Sekarang kita akan bahas tentang Turunan fungsi trigonometri Walah, banyak banget ya Ada turunan, ada limit Kita akan belajar tentang turunan sekarang Oke, langsung saja Nah Ini ada persamaan dasarnya Yang ini Ini adalah Persamaan dasar Paling dasar Setelah itu nanti kita utek-utek lagi Maka akan menjadi rumus ini Yang kalian hafalkan rumus ini saja nanti Ya sebenarnya sama saja sih sama rumus ini Cuma bedanya Nanti kalian ditambahin aja A Disininya Tambahin A Kenapa Ya toh Kan ditanya Mestikan itu Sin Misalnya Sin 6x Nah Sin 6x berarti kan Misalnya Sin 6x Ya kan Otomatis kan ini A x Bukan x saja Bukan Otomatis kan A x kan Ya berarti kita pakai yang ini Yang ini A ini disini Tapi Kalau ini nanti A nya nanti taruh di depan A nya taruh di depan Contohnya ini ya nanti ya Misalnya Fx sama dengan sin A x plus b Atau sin a x Nanti F turunan x nya Nanti menjadi A cos A x plus b A x plus b A cos a x Turunannya Nah Kalau Fx cos a x plus b Turunannya nanti menjadi E f Ko e f F F turunan x Sama dengan Min a sin a x plus b Nah nanti ada min nya Terus kalau itu Apa namanya Tan Nah Fx sama dengan Tan a x plus b Menjadi Fx F turunan x Sama dengan A sekan kuadrat A x Hafalin aja Kalau tan berarti nanti Ujung-ujungnya sekan kuadrat Kot tan Kosekan kuadrat Sekan Tan kali sekan Kosekan Menjadi Kot kali sekan Ada min nya Ada a Nggak ada min nya Apa ini aja lah pokoknya Rumusnya ini Oke Kita lanjut Nah Ini ada fungsi turunannya Kalian bisa baca sendiri Untuk nanti Kalau suruh nyari Misalnya Misalnya kita nanti Suruh nyari F Fx Eh warnanya ganti aja Ganti mana Misalnya kamu Suruh nyari Fx nya Sin 2x Plus Sin 3x Nah Nanti kamu bisa Nah Misalnya suruh nyari kayak gini Bagaimana kita nyarinya Kita telah Satu persatu dulu Pertama kita telah Ini Kita telah Yang ini Ini u Ini u Ini v Kita Jadikan yang ini u Plus ini v Nah U Punyanya u U kan sama dengan Sin 2x Nah Turunannya sin 2x Berapa Ingat kita pakai yang ini Sin 2x Atau ini Sin Sin Berarti menjadi A cos Ax plus B Jadi nanti Sin 2x Turunannya Disini aja Disini aja Biar cukup Turunannya berarti 2 Cos 2x Nah Untuk Untuk v nya sendiri Sin 3x Ya jadi 3 Cos 3x Nah Tinggal lagi kita Karena ini tambah Nih Persamaan yang tambah ini Pakai persamaan yang ini Tambah Yaudah Tambah aja Berarti F turunan x Turunan x Sementingan U absen Tambah V absen Eh V absen Ya sorry V absen Yaudah Berarti 2 cos 2x Plus 3 cos 3x Udah Ini coba nya Ini coba nya Ya Gampang kan Nanti kamu Hapain aja Kalau di kali gimana Kalau dibagi gimana Oke Biasanya Apa yang sering muncul Ini Pembagian Penjumlahan Pengurangan Habis itu ada Pengalian Itu yang sering muncul Tuh nih Oke Kita akan ke soal Fx sama dengan Sin 3x Nah Bentuk F turunan x Berapa Nah Kalau sin kita ingat Kita akan menggunakan Persamaan Fx Fx Sama dengan F turunan x Sama dengan Sama dengan A Cos Ax Langsung aja masukin Karena 3x Ini a Ini x Sudah Berarti F turunan x Sama dengan 3 Cos 3x Oke Ketemu jawabannya Nah Kalau berapa nilai F Absent P per 3 P per 3 Nah Kalau P per 3 itu tinggal nanti X nya saja diganti X nya ini X nya ini Diganti Jadi P per 3 Jadi nanti kan nanti hasilnya F turunan x nya kan 3 Cos 3x Ya kan Yaudah Kita diganti 3 cos 3 Kali P per 3 Coret Jadi 3 Cos 180 Ya kan 3 Cos 180 Nah Cos 180 nya itu berapa Cos 180 nya itu yaitu Min 1 Berarti 3 Kali min 1 Sama dengan Min 3 Jawabannya Min 3 Mudah kan Oke Langsung ke lanjut soal Nah Sama seperti tadi Gampang ini Sama seperti tadi Bentuk F Turunan X nya berapa Kalau kita pakai Cos Berarti kita pakai yang Min A Sin Ax Ya kan Gak percaya Percayakah Nih Saya tunjukin lagi Nah ini Kita pakai yang kos Dengan min A Sin Ax Langsung Lanjut Nah Jadi Berapa Ingat Tadi ini Ini A Ini X Berarti Min ketemu min Berarti 4 4 Sin Min 4 X Ya Kak Ya Sudah ketemu ini Nah Nilainya berapa Sama seperti tadi Tinggal masukin aja Langsung dikerjain aja Kita masukin 4 Sin Min 4 Pi Per 6 Nah ini Coret-coret Enak Ini coret Coret Bagi 2 Berarti Min 2 Bagi 3 3 Jadi 4 Sin Min 2 Pi Per 3 Nah 4 Sin 180 Dikali 2 Berarti Min 360 Bagi 3 Sama dengan Min 120 Nah Sin Min 120 Berapa Min 120 Berapa Berarti 4 Kali Min Setengah Akar 3 Coret Boleh kan Boleh Berarti Berapa Min 2 Akar 3 Ya Gampang kan Bener gak ini 4 bagi 2 4 per 2 2 Ya bener Min 2 Akar 3 Gampang kan Lanjut Nah Kalau gini Gimana kakak Kok kakak sih Gimana nih Bro FX Sama dengan 4 Cos 3x Bentuk F Turunan X Berapa Cos Kalau cos Berarti kita Pakai Tadi Persamaan Yang tadi Sama dengan Min Min A Sin AX Cos Berapa Ayo berarti Nah Ini A Ini X 4 Tetap Kita Taruh Di sini Tetap Jadi 4 Dikali 3 Tapi Min Nah Mudah gak Karena kan Min A Langin Pake Full pen Warna Viru Biar mudah 4 Kali Karena Itunya Tetap A Jadi Min Karena ini kan Min kan Jadi Dikali Min 3 Min 3 Sin 3 X 4 Tetap Taruh Sini Nah Langsung Dikalikan Min 12 Sin 3 X Jawabannya Ini Nah Mudah kan Nah Kalau ini Sama Masukkan Masukkan Saja X Tadi kan Jawabannya Berapa ini Jawabannya Min 12 Sin 3X Berarti sama dengan Min 12 Sin 3 Pi Per 6 Oke Kita coret Coret Bentar Ganti warna dulu Kita coret 2 Iya kan Nah Ya Sisa 2 Min 12 Sin Pi Itu 180 Tadi lupa Tak bilangin Pi Itu 180 180 Bagi 2 Sama dengan 90 Sin 90 Sama dengan 1 Jadi Min 12 Sudah kan Jelas gak Warnanya Jelas ya Jawabannya Min 12 Oke Lanjut Waduh Ini nih Mantul Mantap Betul F F Turunan X Berapa Nah Ini kita Pakai Persamaan Fungsi Turunan Tadi ya Tadi kan Ada Berarti kan Ini sama Aja Seperti U Tambah V Ya kan Langsung saja Kita Identifikasi Satu-satu Kalau mau Cara cepat Ya Sesah Tapi kita Satu-satu dulu Biar gampang Biar Mengertilah Pertama U U itu Sin 3X Jadi U turunannya Turunannya Berapa Turunannya Berarti Sin Sin berarti Jadi cos Berarti 3 Cos 3X Nah Untuk V V itu Cos 3X Jadi V turunannya Cos Berarti Min A Sin Ax Berarti Min 3 Sin 3X Oke Setelah bertemu Dengan ini Maka kita Baru pakai Persamaannya Tadi Fungsi turunannya Tadi Jadi kan Y sama dengan U Plus V itu Sama dengan U Absen Plus V Absen Iya toh Mau plus minus Plus minus Tetap toh Jadi nanti F Turunan X Sama dengan Tinggal masukin aja Punyanya ini Sama ini U Absen Tambah V Absen Sama dengan 3 Cos 3X Tambah Jadi langsung aja Jadi min Min 3 Sin 3X Sudah Hasilnya ini Mudah kan Mudah Sekalilah Nah ini Hasilnya ini Jadi Kamu hanya Mengerti aja Oh berarti Dimasukin Oh Jadi dikiniin Gitu Nah Ini Apa ini Ini ada pengurangan Ada lagi soal lagi Oh gak ada soal lagi Oke Soal terakhir Cos 2X Kali sin 4X Bagaimana Jadi kita turunkan dulu Berarti kan sama aja U kali V Iya kan Kita bisa lihat dulu Persamaannya Kita pakai persamaannya tadi Fungsi turunan tadi Nah ini U kali V Sama dengan U Absen V Plus U V Absen Iya kan Berarti Ini Kita bisa Langsung tulis aja U Absen V Plus U V Absen Iya kan Langsung U nya kita Identifikasi dulu Kau usah ya Langsung aja U Cos 2X Cos 2X Di absenin berapa Diturunin Maksudnya Maksudnya saya Diturunin Berarti Min 2 Sin 2X Kali V nya Sin 4 Sin 4X Tambah U nya tetap Cos 2X Dikali V V absen nya Sin berarti 4 Cos 4X Langsung aja Dikali Kali Berarti ini berapa Min Min 2 Sin Quadrat 4 8X Ditambah Cos Kali Cos Berarti 4 Cos Quadrat 8X Dah Hasilnya Seperti ini Eh warnanya aja Hasilnya ini Nah Tapi kalau nanti Kamu suruh nyari Gini misalnya F Turunan Misalnya turunan 2 Ya tinggal nanti X nya ini Tinggal X nya ini Kamu ganti 2 Gitu Oke Itu kalau misalnya Loh ya Kalau suruh Misalnya Nyari kayak gitu Tapi ini kan enggak Jadi enggak usah Oke Nah Mudah kan Oke Sekian dulu Tentang materi fungsi Turunan Trigonometri Masih ada banyak lagi Materi fungsi Turunan Trigonometri lagi Karena Kita akan bahas Lain waktu aja ya Karena waktunya enggak cukup Karena aku juga belum Ngejain Barikan Omi Oke Sekian dari saya Mohon maaf jika ada kesalahan Dan tulisan saya jelek Karena you know Ini Susah banget Kalau pakai pad ini Menghemat kota Oke Sekian dari saya Sampai ketemu Di belajaran yang lainnya Jangan lupa like Dan subscribe Agar kalian bisa mengikuti Semua materi yang saya ajarkan Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya